Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikabarkan, Iran telah melakukan kemburan di pangkalan udara Al-Assad, Irak pada Rabu pagi Pasukan militer Amerika Serikat yang menempati pangkalan tersebut menjadi target Iran sebagai upaya balas dendam atas kematian komandan militer Iran, Qasem Soleimani Setelah melakukan kemburan, dengan menunjukkan roket ke pangkalan tersebut, Menteri Telekomunikasi Iran, Muhammad Javad Azari Jahromi langsung bereaksi Dalam pernyataannya, Javad meminta agar pasukan militer AS untuk segera pergi dari wilayah Iran maupun Iran Keluar dari wilayah kami, tulis Javad pada laman akun Twitternya Seperti dikutip pikiran rakyat dari kantor berita Iran, Meher, dilaporkan bahwa pengawal revolusi Iran memang telah menargetkan pangkalan udara Al-Assad Menurut laporan Meher, otoritas Teheran telah bersumpah akan melakukan balas dendam atas tewasnya Qasem Soleimani Hingga berita ini disiarkan, masih belum diketahui seberapa besar kerusakan ataupun jumlah korban jiwa dalam penggumpuran pangkalan udara Al-Assad Sekian, WPTVQualidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!